Udah tau apa saja tip dan tipsnya untuk bisa lulus exam? Nah, anda harus bisa menyiapkan soal untuk menjawab soal itu harus pagi-pagi. Jangan pilih jadwal ujian yang siang. Kemudian jawab dulu pertanyaan yang mudah lewati pertanyaan yang susah. Nanti jika memang ada waktu lebih, anda pastikan untuk bisa mereview soal soal yang susah tadi untuk dijawab kembali atau merevisi jawaban-jawaban yang membuat anda tadi ragu. Kemudian, anda jangan ambil waktu break karena nanti bisa membuat kepala anda menjadi mumet ya. Jadi lebih baik fokus dalam satu tahap, cus, kelar gitu ya. Kemudian, usahakan dalam satu soal cukup satu menit bagaimana? Nah, kali ini saya ingin berbagi tips dan trik cara mengikuti ujian Prometrik biar cepat lulus. Nah, paling tidak ya, paling tidak kita harus punya dulu triknya bagaimana. Nah, kemudian tipsnya apa saja karena ini kan juga merupakan kisi-kisi gitu ya. Walaupun bukan kisi-kisi soal tapi kisi-kisi tips juga perlu gitu kan. Karena terkadang kita sudah tahu tapi perlu juga untuk diingatkan kembali. Maka dari itu memang perlu sih untuk penambahan, wawasan atau tambahan ilmu pengetahuan, sharing gitu kan. Karena terkadang kita lupa, jadi setidaknya ada yang mengingatkan gitu kan. Nah, kemudian apa saja tips dan triknya? Nah, ini dia tips dan triknya. Yang pertama, pastikan dulu jadwal ujian anda kapan. Ya, jadi sebelum anda memasuki tahap ujian, anda harus terlebih dahulu mengetahui kapan kira-kira jadwal ujian anda. Nah, ngomong-ngomong soal jadwal ujian, saat kita melakukan proses pengurusan mumaris, nanti di sana mereka akan tawarkan kapan jadwal ujian yang kita mau. Jadi, kita bisa pilih. Nah, untuk memilihnya ini ya saya saran ya, ya pilihlah yang jangan terlalu yang berjauhan, medium, jangan terlalu juga cepat. Mungkin nanti tidak cukup anda untuk, tidak cukup waktu anda untuk belajar gitu kan. Nah, pilih saja yang medium, artinya ya sekitar 2 minggu atau 3 minggu berikutnya jadwal ujian anda itu lebih baik. Jadi, anda dalam 3 minggu atau 2 minggu benar-benar fokus untuk ujian kayak gitu, benar-benar fokus belajar untuk menghadapi ujian. Nah, jadi harus tahu dulu kapan timingnya gitu ya. Nah, berikutnya, yang kedua, belajar sungguh-sungguh, usahakan kurang lebih 8 jam per hari, menjelang 3 minggu atau 2 minggu sebelum jadwal ujian tiba. Nah, belajar sungguh-sungguh, manjat dawa jadah, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka akan mendapatkan IAL ya. Maka dari itu, belajar yang sungguh-sungguh harus benar-benar belajar. Nah, dalam hal belajar ini ya, belajar ini bukan berarti, oh yang penting aku belajar, pokoknya aku belajar, gak seperti itu. Belajar juga punya tips, belajar juga punya trik, belajar itu gak hanya sekedar, yang penting gue belajar. Udah, yang penting aku belajar, yang penting aku udah usaha, gak sebatas yang penting-penting gitu ya. Tetapi apa? Harus tahu dulu, belajar itu poin yang bisa membuat kita menjadi lulus karena belajar itu karena apa? Satu, Anda harus memahami dulu soalnya saat Anda pelajari atau saat Anda mereview soal-soal exam yang Anda peroleh, yang Anda punya gitu kan. Jadi Anda harus tahu dulu soalnya ini apa, penjelasannya tentang apa, arti dari soal ini apa, maksud dari pertanyaan soal-soal ini apa. Karena kan dia bahasa Inggris, jadi otomatis Anda harus tahu dulu kosa kata medis dalam bahasa Inggris. Ini yang perlu Anda kuasai, kosa kata medis dalam bahasa Inggris, itu satu. Jika Anda sudah tahu kosa katanya, maka yang kedua, Anda harus tahu poin yang dipertanyakan. Poinnya itu apa? Karena kan, contoh ya. Sering sekali itu soalnya seperti, bila melakukan leopard, saat Anda melakukan leopard pertama, yang Anda rasa adalah seperti lunak, bagian yang lunak, tidak menggelinding, maka itu disebut apa? Multiple choice-nya, A. Presentasi bokong, B. Itu adalah bokong, C. Itu adalah punggung, D. Itu adalah kepala. Nah, misalnya. Sedangkan tadi yang ditanya, bukan presentasinya, tapi bagian yang lunak-lunak itu apa. Jadi, ini kan sebenarnya seperti jebakan ya. Kita pasti akan dapat, akan apa ya, akan insting gitu ya. Oh, ini presentasi bokong. Karena kan leopard, dia bilang leopard dapat massage-nya itu seperti lembek-lembek. Oh, ini presentasi bokong. Ternyata bukan itu yang ditanya. Yang ditanya yang lembek-lembek itu apa? Ya, itu bokong. Jawaban yang bokongnya doang, bukan presentasi bokong. Seperti itu, contoh-contoh kisih-kisihnya. Itu yang menjadi jebakan. Maka dari itu saya katakan, perhatikan soalnya ya. Setelah Anda mengetahui kosa katanya, kosa kata medisnya, maka Anda harus mengetahui poin dari pertanyaan. Karena memang ini ada jebakan-jebakan maut yang membuat kita terkadang, ah, gampang kok. Oh, ini tahu gue jawabannya apa. Eh, nggak taunya itu jebakan. Malah justru salah. Kemudian, yang ketiga. Jangan sepilih. Walaupun soalnya sangat mudah pas Anda menjawabnya, jangan sepilih. Sepilih ini terkadang yang tadinya kita memang udah jelas, pasti tahu jawabannya. Karena sepilih tadi membuat kita salah jawab. Jadi memang harus benar-benar fokus, harus benar-benar tahu, arti tujuan poin daripada pertanyaannya. Oke? Nah, jadi itu yang dimaksud dengan belajar yang sungguh-sungguh. Harus mengetahui poin dari pertanyaannya. Nah, berikut ini referensi-referensi. Bisa melalui website ini. Ya, bisa melalui website ini. Boleh dilihat link-nya itu di deskripsi ya. Saya cantumkan list-nya di deskripsi untuk website ini. Kemudian saya juga dapat website ini. Nah, ini boleh di link ini. Ini di link ini boleh juga Anda belajar. Nah, ini juga ada di deskripsi. Oke? Nah, kemudian ini dia untuk aplikasinya. Nah, untuk aplikasinya ada yang tersediaan seperti ini. Ya. Ini saya masukkan untuk perawat dan juga bidan ya. Oke. Kemudian ada juga aplikasi yang seperti ini. Oke. Nah, aplikasi yang seperti ini. Nah, dari sini referensinya boleh Anda pelajari semua soal-soal. Dan masih banyak sekali PDF-PDF yang saya punya di email. Yang saya dapat. Yang soal-soal yang lebih upgrade. Yang lebih up to date. Ya, kalau memang mau nanti. Boleh DM saya secara langsung di Instagram atau di Facebook. Insya Allah nanti akan saya kirimkan buat teman-teman yang membutuhkan. Oke? Kemudian cari tahu kepada teman-teman Anda yang sudah mengikuti ujian Prometrik. Dan mereka sudah lulus. Minta referensi soal-soal. Review soal-soal. Yang biasanya seperti apa. Yang akan keluar gitu kan. Nah, itu boleh tanyakan ke teman-teman Anda. Ya. Di mana Anda bekerja. Semisal Anda kerja di poliklinik. Otomatis ada dong teman-teman Anda yang sudah lulus dari Prometrik. Atau dari rekan kerja Anda orang India. Atau orang Mesir. Atau orang Arab. Gitu ya. Gak masalah. Yang penting tanyakan saja kepada mereka yang sudah berpengalaman. Untuk berbagi mengenai soal ujian Prometrik yang biasanya akan keluar. Yang hal yang paling penting saat Anda belajar tentang soal ujian ini. Anda harus menargetkan waktu menjawab. Anda harus bisa menjawab soal. Satu menit satu soal. Ya. Untuk standarnya. Jadi, saat Anda menjawab soal. Itu harus bisa terprediksi. Satu soal untuk satu menit. Jadi, kalau kira-kira itu soalnya sulit. Sudah skip aja. Next. Ya. Jangan buang-buang waktu Anda dengan soal yang sulit. Tapi, pilihlah soal yang lebih mudah. Setiap sesi soal itu ada yang 80 soal. Ada yang 75 soal. Maka, waktu timing Anda adalah. Jika 75 soal, maka waktu timingnya adalah 80 menit. Ya. Jadi, maksimalkan untuk satu soal adalah satu menit. Oke. Untuk jadwal ujian. Anda lebih baik pilih yang jadwal ujian pagi. Ya. Harus pilih jadwal ujiannya pagi. Kenapa? Supaya Anda lebih fresh. Lebih segar. Lebih leluasa. Lebih relax. Kayak gitu dalam menjawab soal nanti. Jadi, jangan pilih jadwal yang masuk siang. Jangan. Angka lebih baiknya memang yang pagi buta. Yang memang Anda berangkat dari tempat Anda. Pagi-pagi buta. Dan nanti mengikuti jadwal ujian yang pagi. Jadi, biar kita pun fresh, tenang, segar gitu kan. Biar otak bisa bekerja sama gitu. Maka dari itu nanti pilih jadwalnya adalah pagi. Kemudian, jangan berikan waktu senggang. Jadi, kan kita waktu jawab soal ujian nanti itu 3 jam ya. Dalam 3 jam 1 sesi. Nanti bisa ada waktu istirahat. Sekitar 15 menit gitu. Atau 30 menit. Nah, alangkah lebih baiknya Anda tidak perlu ambil waktu istirahat. Udah, continue aja. Habis 3 jam, 3 jam aja. Jika ada 4 jam, 4 jam habiskan gitu. Nggak usah break-break time. Nggak usah. Karena itu nanti justru. Ya, itu kembali ke Anda. Ini kan saran saya ya. Ya, berdasarkan referensi-referensi teman, sharing, pengalaman gitu. Jadi, ya terserah itu pilihan Anda. Jika Anda mau yang time break dulu baru lanjut. Itu terserah. Tapi kalau saran saya, lanjutkan. Jangan ada jeda. Nggak usah ambil break time. Udah, teruskan saja. Lanjutkan saja. Udah. Haja sampai 3 jam, 4 jam gitu. Nggak usah pedulikan waktu-waktu istirahat gitu. Jadi, jawab terus pertanyaannya. Kemudian, pertanyaan yang sulit. Jangan mentok di pertanyaan yang sulit. Anda harus skip pertanyaan yang sulit. Kalau ada soal yang sulit, maka skip lanjut ke soal berikutnya. Kerjakan dulu soal-soal yang mudah. Setelah itu baru Anda mengerjakan soal-soal yang sulit. Karena jika Anda kerjakan soal yang sulit, nanti akan habis waktu Anda. Dan bahkan nanti jawab soal yang mudah pun tidak sempat lagi untuk dijawab gitu kan. Jadi, harus benar-benar perhatikan saat menjawab soal itu. Jika memang susah, udah next soalnya aja. Nanti udah selesai, baru kembali lagi untuk jawab soal yang sebelumnya. Kemudian, pastikan baca doa sebelum mengerjakan soal-soal tersebut. Itu udah pasti ya. Sebelum Anda mengerjakan soal, harus baca doa, berdoa, berusaha, berikhtiar ya kan. Supaya semua berjalan dengan lancar. Semoga jawabannya adalah benar gitu kan. Dan semoga soal yang dipertanyakan, kita dapat poinnya apa, tujuh maksud dan tujuan soal itu apa. Jadi, jangan sampai tersiasiakan. Setelah menjawab semua pertanyaan, jika ada waktu lebih, Maka di saat itulah Anda pergunakan waktu lebih ini untuk mereview kembali yang tadinya kira-kira soal berapa, nomor berapa yang membuat Anda ragu dengan jawabannya. Atau yang mungkin ada beberapa soal yang belum terjawab. Karena tadi tingkat kesusahannya yang berbeda gitu kan. Jadi, kembali lagi di saat ada waktu sisa untuk memperbaiki jawaban-jawaban yang ragu atau untuk menjawab pertanyaan yang tadi dilewati. Dan setelah selesai ujian, ucapkan Alhamdulillah dan semoga hasilnya memuaskan. Oke? Ini saja untuk tips dan trik dalam menjawab soal ujian Prometrix. Semoga bisa membantu. Jika memang ada tambahan lainnya, boleh komen. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!